Pustaka Dongeng Nusantara Lakukan apa yang seperti Eyang lakukan, kata Eyang Resi mengingatkan Chakra Buwana. Baik Eyang, jawab Chakra Buwana. Pemuda itu segera memperagakan gerakan yang sudah dicontohkan. Chakra Buwana merentangkan tangannya dan menengadahkan kepalanya ke langit. Chakra Buwana mulai memejamkan mata sesaat, lalu segera dibuka kembali. Kini matanya berubah menjadi menyeramkan, ada bayangan petir di dalam bola matanya. Langit mengeluarkan kilatan petir, tapi kali ini jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Ajian gelap ngampar, ha, duar, petir menyambar hutan itu dengan sangat ganas. Malam yang tenang berubah menjadi mencekam. Pohon-pohon hangus hanya dengan suara teriakan Chakra Buwana, gemuruh petir tersebut masih belum hilang. Cukup Chakra, kata Eyang Resi menyuruh Chakra Buwana untuk menghentikan ajian gelap ngampar. Baik Eyang, Chakra Buwana segera menghentikan ajian gelap ngamparnya. Sekarang coba kau keluarkan ajian pecah raga. Eyang Resi Patok Pati kembali menyuruh Chakra untuk mengeluarkan ajian pecah raga yang baru saja dia terima. Chakra Buwana menganggukkan kepala, lalu pemuda itu mulai berkonsentrasi untuk mengeluarkan ajian pecah raga. Chakra Buwana memejamkan mata kembali, kali ini dia sembari menunduk. Lalu perlahan kakinya menghentak ke tanah, kemudian berputar tiga kali. Ajian pecah raga, wush, Chakra Buwana diselimuti angin beberapa saat, lalu tiba-tiba muncul tujuh Chakra Buwana dengan kemiripan yang sangat-sangat mirip. Ketujuhnya itu bahkan bisa bergerak sendiri, mereka melemparkan senyumannya masing-masing. Melihat Chakra Buwana sudah berhasil menguasai ajian gelap ngampar pecah raga, Eyang Resi Patok Pati bahagia bukan kepalang. Tidak sia-sia aku melatihmu selama tiga tahun, sekarang kau mungkin sudah menjadi salah satu pendekar tanpa tanding di wilayah kerajaan kawasanan Chakra. Tinggal menunggu waktu dan menambah pengalaman, Eyang yakin kau akan mampu melampaui Eyang suatu saat nanti. Carilah ilmu di luar sana nanti, asalkan bermanfaat untuk orang banyak maka kau boleh mempelajarinya, ucap Eyang Resi Patok Pati. Terima kasih Eyang, semua ini tak lain berkat Eyang Resi. Aku berjanji akan selalu menjadi murid yang berbakti kepada Eyang Resi. Kata Chakra Buwana seraya memberi hormat, setelah selesai memperagakan ajian gelap ngampar dan pecah raga, keduanya kembali ke gubuk untuk segera beristirahat karena hari sudah larut malam. Waktu begitu cepat berlalu, malam sudah hilang, rembulan telah lenyap dari pandangan. Sekarang yang terlihat hanyalah sang surya yang begitu semangat memberikan sinarnya ke bumi. Suara burung-burung terdengar begitu merdu, alunan bambu bergesekan di tiup angin pagi hari menambah suasana menjadi lebih tenteram. Di sebuah gubuk pinggiran hutan, ada dua orang pria tua dan seorang pemuda yang sedang berbincang ringan sembari menikmati suasana pagi hari dengan secangkir kopi pahit dan ubi rebus. Mereka terkadang tertawa kecil di sela-sela obrolannya, entah obrolan apa yang sedang mereka bicarakan, yang jelas keduanya terlihat bahagia dengan suasana seperti ini. Mereka terlihat terus bertukar cerita satu sama lain, hingga mereka tidak menyadari bahwa pagi sudah hampir siang. Benar, mereka adalah pasangan guru dan murid, Eyang Resi patok pati dan muridnya, Chakra Buwana. Setelah berbincang cukup lama hingga lupa waktu, akhirnya Eyang Resi mulai berbicara serius kepada muridnya, Chakra Buwana. Chakra, sekarang kamu sudah menguasai semua ilmu silat dan ajian yang Eyang miliki, sudah saatnya kamu untuk turun gunung. Sebab jika kamu tidak segera turun, maka keangakara murkaan pasti merajalela terutama di tanah pasundan ini, kata Eyang Resi kepada Chakra Buwana. Eyang Resi berkata demikian tak lain karena ketika dia berkeliling dengan ilmu meraga sukma, dirinya mendapati keadaan di luar sana sangat kacau balau. Kejahatan merajalela, kemaksiatan di mana-mana, manusia sudah seperti tak mempunyai moral lagi. Bahkan mereka lebih pantas disebut sebagai binatang, atau bahkan lebih buruk daripada para binatang. Baik Eyang, aku akan menuruti titah Eyang, aku berjanji akan berusaha memusnahkan kejahatan di tanah pasundan, Chakra Buwana berkata dengan serius kepada gurunya. Baiklah, sekarang kau bersiap-siap dahulu, Eyang juga akan mempersiapkan bekal untukmu, kata Eyang Resi patok pati. Pendekar tua itu segera masuk ke gubuk kecilnya, dia akan memberikan sedikit perbekalan untuk Chakra Buwana, tapi entah perbekalan apa yang dimaksud oleh Eyang Resi. Selang beberapa menit kemudian, Eyang Resi patok pati keluar dari gubuk tuanya. Di tangannya terlihat ada sebuah buntelan berwarna putih dan juga membawa sebuah kotak kayu yang terlihat sudah tua, panjang kotak itu sekitar 1 meter. Chakra, terimalah pemberian Eyang ini, kata Eyang Resi sembari membuka kotak kayu. Gunakanlah pedang ini untuk menumpas kejahatan. Pedang ini bernama Pedang Pusaka Dewa. Eyang mendapatkan pedang ini ketika bertapa di Gunung Tilu Dewa, Tiga Dewa. Pedang ini hanya bisa digunakan bagi orang yang telah menguasi semua ajaran kitab dewa bermain pedang, dan orang itu hanyalah kau muridku. Kau juga harus selalu memakai ini. Eyang Resi patok pati berkata sembari menyodorkan buntelan kecil. Ini adalah kalung mustika Maung Kajayaan. Ini juga merupakan pasangan dari kitab Maung Mega Mendung. Kau harus memakai kalung ini. Jangan pernah kau lepaskan jika kalung itu tidak lepas dengan sendirinya, kata Eyang Resi sembari memberikan kalung mustika Maung Kajayaan. Baik Eyang Resi, semua wejangan Eyang akan aku ingat selalu. Aku tidak akan pernah mengecewakan Eyang Resi, kata Cakra Buwana Hormat sembari menerima pedang dan kalung yang diberikan gurunya. Karena kau akan melakukan pengembaraan yang sangat panjang. Mulai sekarang Eyang akan mengganti namamu menjadi Langlang Cakra Buwana, kekuatan yang mengelilingi bumi, dan julukanmu adalah Maung Kulon, harimau dari barat. Kata Eyang Resi patok pati sembari mengusap kepala muridnya yang kini telah berganti nama menjadi Langlang Cakra Buwana. Terima kasih Eyang, ucap Langlang Cakra Buwana, sekarang pergilah. Jika kamu mencari Eyang, pergilah nanti ke Kerajaan Kawasanan. Eyang akan menjadi penasihat kerajaan, kata Eyang Resi. Dia memutuskan untuk menerima tawaran raja menjadi penasihat kerajaan tak lain karena ketika muridnya memulai pengembaraan dirinya tidak memiliki siapa-siapa lagi. Langlang Cakra Buwana masih terdiam di sana, padahal gurunya sudah memerintahkan kepadanya untuk segera pergi melakukan pengembaraan. Pemuda itu menundukkan kepalanya beberapa saat, dia sungguh berat untuk pergi meninggalkan gurunya sendiri. Bagaimanapun juga, Langlang Cakra Buwana sudah tiga tahun hidup bersama Eyang Resi patok pati, sudah pasti siapapun orangnya akan merasakan hal yang sama. Eyang Resi patok pati yang melihat muridnya tersebut langsung faham, dia pun merasakan hal yang sama pastinya. Rasa berat hati dan kesedihan melanda keduanya, tapi mau bagaimana lagi? Manusia tidak akan bisa melawan takdir yang sudah ditetapkan oleh Sang Hyang Widi. Muridku, lawanlah keraguan dalam dirimu. Tidak usah kau mengkhawatirkan Eyang, Eyang akan baik-baik saja. Jika suatu saat Eyang tiada, kau pasti akan mendapatkan firasat. Jika kau ragu, bagaimana mungkin kau akan menghancurkan kejahatan yang sudah merajalela ini? Langlang Cakra Buwana mengangkat kepalanya perlahan, genangan air mata mulai terlihat. Tapi pemuda itu berusaha untuk menguatkan diri, bagaimanapun juga yang akan dia lakukan adalah titah dari gurunya langsung demi kebaikan manusia, husunya di tatar tanah pasundan. Baiklah Eyang, aku pamit, restui muridmu ini, jaga diri Eyang baik-baik, suatu saat aku pasti akan kembali untuk bertemu Eyang. Ucap Langlang Cakra Buwana sembari meminta doa restu dari gurunya. Restu Eyang selalu mengikutimu muridku, semoga kau selalu dalam perlindungan Sang Hyang Widi, pergilah. Eyang akan baik-baik saja, kata Eyang Resipatok Pati menyuruh muridnya untuk segera pergi. Guru dan murid itu melakukan pelukan perpisahan, mata mereka sama-sama merah akibat menahan kesedihan di hati. Setelah merasakan ketenangan, akhirnya Langlang Cakra Buwana berniat pergi. Pemuda itu langsung menggunakan ilmu saipi anginnya, dia tidak mau berlama-lama karena pasti kesedihan akan datang kembali. Saat ini Langlang Cakra Buwana telah memasuki desa baru, maklum desa pasir Maung adalah desa yang jauh dari perkotaan. Jarak ke ibu kota pun cukup jauh hingga akan memakan waktu 4 hari jika berjalan biasa. Langlang sudah mulai memasuki Gapura, Gapura itu bertuliskan sebuah nama desa. Namanya desa Pangarengan, dinamakan Pangarengan adalah karena pada zaman dahulu konon desa ini merupakan tempat membuat arang, karena alasan itu desa ini diberi nama Pangarengan. Kehidupan di desa Pangarengan cukup makmur, para penduduk banyak yang menjadi petani padi maupun kopi. Cukup ramai keadaan desa ini, Langlang Cakra Buwana berniat untuk pergi mencari kedai makan karena perutnya sudah bernyanyi dari tadi. Sampurasun Paman, apakah ada kedai makan yang di dekat sini? Tanya Langlang Cakra Buwana ke salah seorang penduduk yang dia jumpai. Rampes, ada den, aden tinggal jalan lurus saja ke depan, kira-kira sekitar 100 meter dari sini ada kedai makan. Jawab orang tersebut memberitahukan di mana tempat kedai makan berada. Setelah mengucapkan terima kasih, pemuda itu akhirnya berjalan menuju tempat yang dituju. Di sepanjang perjalanan dirinya banyak menemui para penduduk, mereka sangat ramah kepadanya, bahkan melemparkan senyum ketika berpapasan di jalan. Langlang Cakra Buwana sudah tiba di kedai makan yang dimaksud, dia berniat untuk segera masuk ke dalamnya. Tapi sebelum masuk, pemuda itu melihat ada dua orang yang sedang meminta jatah ke pemilik kedai. Penampilannya mirip seperti seorang pendekar, lebih tepatnya pendekar yang mencerminkan sifat aliran hitam. Ampun Tuan, ampun, saya belum bisa memberikan setoran, kedai saya baru buka. Kata pemilik warung yang merupakan seorang kakek-kakek. Meskipun kakek itu sudah bicara berulang kali bahwa dia belum mendapatkan hasil dari jualan makannya, tapi kedua pendekar itu terus memaksa. Bahkan mereka mendorong kakek itu hingga tersungkur lalu memeriksa laci tempat uang. Langlang Cakra Buwana yang sedari tadi hanya diam memperhatikan kali ini mulai geram. Pemuda itu langsung menghampiri kedua orang tersebut. Sampurasun, maaf maksud paman sekalian apa? Bukankah kakek ini bilang bahwa dia belum mendapatkan hasil? Tanya Langlang sembari tersenyum ramah, diam kau anak muda. Kau tidak tahu apa-apa, pergi sekarang juga jika tidak ingin menerima akibatnya. Ucap salah seorang rekannya, aku tidak bisa pergi jika paman sekalian memaksa kakek ini menyetor. Memangnya kalian siapa berani bertindak semena-mena? Tanya Langlang, kadal buntung, sudah diingatkan masih tidak mau ngandel, nurut. Salah seorang dari mereka langsung menyerang Langlang Cakra Buwana, entah apa alasan orang itu menyerang yang jelas Langlang Cakra Buwana sendiri juga tidak mengerti. Tapi pemuda itu tidak diam, dia siap menyambut serangan yang mendadak tersebut. Mereka mulai melakukan pertarungan di luar kedai makan. Pendekar tersebut menyerang dengan ganas, tapi Langlang Cakra Buwana hanya menahan serangannya dengan santai. Melihat rekannya yang tak kunjung berhasil melukai sang pemuda, rekannya tersebut berinisiatif untuk ikut andil dalam pertarungan itu. Hingga pada akhirnya pertarungan satu lawan dua tidak dapat terelakkan. Karena pertarungan itu cukup mengganggu telinga, akhirnya para warga yang mendengar langsung berdatangan satu persatu. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, siapa pemuda yang memakai pakaian putih dengan sebilah pedang hitam di punggungnya? Rasanya para penduduk baru melihat pemuda itu kali ini. Semakin lama orang-orang yang melihat pertarungan itu semakin banyak. Tapi meskipun begitu, ketiga pendekar tersebut seperti tidak terganggu sama sekali. Mereka terus bertarung secara ganas. Sebenarnya kau siapa bocah? Tanya salah seorang pendekar tersebut di sela-sela pertarungan. Aku pendekar Maung Kulon, Langlang Cakra Buwana murid dari Eyang Resi Patokpati. Kata Langlang memperkenalkan siapa dirinya, mendengar nama Eyang Resi Patokpati kedua pendekar itu mendadak gentar, pasalnya mereka tahu bagaimana sepak terjang pendekar tua tersebut di dalam dunia persilatan. Langlang Cakra Buwana melihat kepanikan yang tergambar jelas dari dua pendekar tersebut, tapi pemuda itu tidak berniat untuk memberikan ampun padanya. Lalu, siapa kalian? Tanya Langlang. Kami setan kembar. Jawabnya. Cepat menyerah sekarang sebelum terlambat, kata Langlang Cakra Buwana mencoba bicara baik-baik kepada kedua pendekar yang mengaku berjuluk setan kembar. Cuih, salah satu dari mereka meludah. Kau pikir kau siapa he? Kau pikir kami takut karena dirimu menyebutkan situa bangka itu? Bisa saja kau berbohong untuk menakuti kami. Sekali lagi kau bicara seperti itu terhadap guruku. Aku pastikan hari ini adalah hari terakhir kalian. Langlang mulai terpancing emosi ketika nama gurunya dilecehkan. Perduli setan. Untuk apa aku menghormati situa bangka yang sudah bau tanah? Kata salah seorang setan kembar. Langlang Cakra Buwana sudah tidak bisa menahan amarahnya. Pemuda itu benar-benar naik darah jika ada orang yang melecehkan gurunya. Dengan segera pemuda itu langsung mengeluarkan jurus silat yang terkandung dalam ajaran kitab Maung Mega Mendung. Pemuda itu menyerang lebih dahulu. Tapi kali ini gerakannya lebih hebat dari sebelumnya. Tangannya berubah warna menjadi agak memerah. Matanya berubah seperti mata harimau. Dia mengeluarkan jurus kelima yaitu amarah harimau. Langlang Cakra Buwana terus menyerang tanpa berhenti. Dia mengincar bagian leher dan dada musuh. Gerakannya semakin lama semakin tajam. Hingga akhirnya pemuda itu berhasil mendaratkan pukulan telak di dada salah satu setan kembar. Ah, salah seorang dari setan kembar terpental beberapa meter ke belakang. Dia seperti menahan rasa sakit yang teramat sangat. Tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Berselang beberapa menit kemudian pendekar itu tewas dengan dada yang menghitam. Melihat temannya terbunuh dengan mudah, pendekar setan kembar yang tersisa berniat untuk melarikan diri. Sekarang dia sadar bahwa dirinya sudah menyinggung orang yang salah. Namun saat dia hendak pergi, dengan segera langlang cakra buwana mencengkram pakaiannya dari belakang lalu melemparkannya hingga menabrak pohon. Apa kau pikir bisa lari begitu saja? Aku tidak akan pernah membiarkan setan seperti dirimu hidup di muka bumi ini. Terlebih karena kau sudah menghina guruku, kata langlang sembari menatap tajam pendekar tersebut. Pemuda itu benar-benar tidak berniat untuk membiarkannya pergi. Belum sempat rasa takutnya hilang akibat sang pemuda bisa membunuh rekannya dengan mudah, tiba-tiba saja pemuda itu mendaratkan serangan tapak tepat di dadanya. Seketika dia terpental dan muntah darah kehitaman, tak lama dia tewas menyusul temannya ke alam bakar. Akhirnya kedua pendekar setan kembar itu tewas di tangan seorang pemuda yang baru menginjakkan kakinya di dunia persilatan. Setelah melihat pendekar yang selama ini meresahkan penduduk setempat tewas, mereka bersorak-sorai sangat gembira karena sekarang tidak akan ada lagi pendekar yang meminta jatah. Sebenarnya pendekar setan kembar sudah cukup lama melakukan hal serupa, sudah ada beberapa pendekar pendatang yang mencoba untuk membunuhnya. Tapi sayang, dari semua pendekar tidak ada yang bisa mengalahkan ataupun membunuhnya, yang ada malah para pendekar pendatang yang tewas di tangan setan kembar. Perwakilan dari penduduk setempat menghampiri langlang cakra buwana. Dia berniat untuk berterima kasih sekaligus memberikan imbalan atas jasanya karena berhasil membunuh setan kembar. Terima kasih pendekar muda, akhirnya ada juga pendekar yang bisa membunuh setan kembar. Paman mewakili warga desa Pangarengan benar-benar berterima kasih. Kami harap pendekar muda sudi menerima imbalan dari kami, kata salah seorang warga setempat mewakili yang lainnya dengan menaruh rasa hormat. Ah, tidak paman, aku tidak berhak mendapatkan semua imbalan ini. Kebetulan aku memiliki perbekalan yang cukup, bagiku menghancurkan keangkara murkaan di atas bumi adalah hal yang wajib. Jadi aku tidak mau menerima semua ini, balas langlang cakra buwana dengan ramah. Bagaimanapun juga dia sudah berjanji kepada gurunya Eyang Resi Patokpati untuk menjalankan semua titah termasuk memberantas keangkara murkaan di atas bumi dengan ikhlas, bagaimana bisa dia menerima semua imbalan ini? Tapi meskipun langlang cakra buwana sempat beberapa kali menolak, para penduduk setempat tetap memaksa supaya pemuda itu menerima imbalannya. Jika pendekar muda menerima imbalan ini, sungguh kami merasa sangat dihargai. Ini murni dari hati kami tanpa ada sedikit paksaan ataupun lainnya, ucap perwakilan penduduk tersebut. Baiklah, jika paman terus memaksa, aku akan menerima imbalan ini. Aku harap Sang Hyang Widi selalu melindungi desa ini dari mara bahaya, kata langlang cakra buwana sembari menerima imbalan yang berupa satu kantong keping emas tersebut. Setelah menerima imbalan dari penduduk setempat, langlang cakra buwana berniat untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Dia tidak jadi makan di kedai tadi karena takut menjadi perhatian orang-orang. Paman dan bibi sekalian, aku mohon pamit undur diri untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih untuk semuanya, kata langlang cakra buwana sembari membungkuk hormat. Hati-hati pendekar muda, jaga dirimu baik-baik, kami tidak akan melupakanmu, kata salah satu perwakilan penduduk sedikit berteriak. Baik paman, bibi, sampurasun, ucap langlang cakra buwana. Rampes, jawab penduduk setempat, secara serempak, selesai berpamitan, pendekar muda itu segera pergi meninggalkan desa pangarengan. Dia langsung menggunakan ilmu saipi angin miliknya. Entah kemana tujuannya, dia sendiri bahkan tidak mengetahui. Langlang cakra buwana terus berlari dengan cepat. Saking cepatnya pemuda itu benar-benar terlihat layaknya angin, hanya sekelebat-sekelebat saja yang terlihat, itu pun harus dilihat dengan sangat teliti. Selang satu jam kemudian pemuda itu telah sampai di sebuah hutan yang cukup rimbunan luas. Suasana di sana sangat sunyi sekaligus sedikit menyeramkan, suara binatang-binatang terdengar ramai, padahal saat ini masih siang hari. Langlang cakra buwana terus berjalan di dalam hutan itu secara perlahan sembari memandangi sekelilingnya. Di pinggir hutan tersebut ada sebuah sungai yang airnya cukup deras. Airnya berwarna hijau jernih, ada beberapa pohon bambu yang condong ke tepian sungai. Cukup lama pemuda itu berjalan pelan sembari menikmati sejuknya udara di bawah suasana hutan yang mencekam, hingga akhirnya langlang cakra buwana mendengar suara dari kejauhan. Dia mendengar seperti adanya pertarungan dengan menggunakan senjata, sebab beberapa kali dirinya mendengar suara yang terdengar nyaring di telinga. Perlahan-lahan langlang cakra buwana mendekat ke sumber suara tersebut, dari jarak sekitar 30 meter dirinya melihat ada dua orang yang sedang bertarung dengan sengit. Yang satu merupakan seorang pendekar muda dan satu lagi seorang pendekar tua. Beberapa luka sudah terlukis di masing-masing tubuh pendekar itu, tapi yang paling parah adalah pendekar tua. Sudah ku bilang menyerah dan lebih baik cepat kau beritahu di mana mustika itu. Pendekar muda tersebut berkata dengan nada tinggi kepada pendekar tua. Cuih, pendekar tua meludah kebencian ke tanah. Daripada aku memberitahu di mana letak mustika kahyangan kepada manusia jahanam sepertimu, lebih baik aku mati saja. Kata pendekar tua tetap teguh pada pendiriannya. Karena pendekar tua tetap keras kepala, akhirnya mereka kembali melanjutkan pertarungan yang tertunda beberapa saat. Langlang cakra buwana masih memperhatikan di balik batang pohon saat ini. Dia masih belum bertindak lebih jauh lagi, tapi menurut pendengaran dan penglihatannya pendekar muda itu seperti mencari-cari di mana letak sebuah mustika tersimpan. Langlang cakra buwana sendiri tidak tahu mustika yang dimaksudkan mereka. Pertarungan sengit itu cukup lama, hingga akhirnya pendekar tua semakin terpojok karena luka di tubuhnya semakin banyak. Pendekar muda tersebut ingin segera mengakhiri pertarungannya, dia berniat untuk membunuh pendekar tua. Tapi sebelum hal itu terjadi, langlang cakra buwana yang sedari tadi diam akhirnya turun tangan untuk membantu pendekar tua yang terpojok. Tepat sebelum pedang pendekar muda menebas kepala pendekar tua, langlang cakra buwana melesat dengan cepat dan menggagalkan pembunuhan tersebut. Siapa kau berani sekali ikut campur dalam urusanku, ucap pendekar muda ketika menyadari ada sosok pemuda yang umurnya tak jauh dia sendiri. Siapa aku itu tidak penting. Yang terpenting aku adalah malaikat kematian yang akan mengambil nyawamu karena telah berlalu kasar kepada orang tua, jawab langlang cakra buwana dengan wajah serius. Pendekar muda tersebut semakin geram karena sosok pemuda yang beberapa tahun lebih muda darinya tetap bersikeras untuk ikut campur urusannya. Besar juga nyalimu. Apa kau tidak tahu siapa aku? Perkenalkan aku Gatot Adikusuma. Aku dijuluki pendekar tanpa ampunan. Kata pendekar muda itu memperkenalkan diri dengan sombong. Dari nama julukannya saja sudah jelas bahwa dia merupakan pendekar yang tidak mengenal kata ampun kepada siapapun. Pendekar tanpa ampunan berpikir bahwa saat dia memperkenalkan diri sosok pemuda yang ada di depannya saat ini akan ketakutan. Sayang, yang terjadi malah sebaliknya. Aku tidak takut akan gelarmu. Gelarmu bagus tapi jika tidak memiliki tata kerama semua itu hanyalah sia-sia. Kata Langlang Cakra Buwana dengan tenang. Menyet buntung, jangan coba-coba menceramahiku. Hei, mati kau. Pendekar tanpa ampunan sangat geram ketika dirinya diingatkan oleh Langlang Cakra Buwana. Dengan segera dia menyerang pemuda itu, serangannya dibarengi dengan kebencian. Benci karena diceramahi dan benci karena orang lain ikut campur dalam urusannya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar Maung Kulon Karyanot Sensei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.